Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Bikal Khafi Mewakili pengurus pondok pesantren Anur Dua Murtado Hendak membacakan surat keputusan pengasuh Tertanggal 1 Juni 2020 Namun sebelumnya saya mengucapkan Terkait masa kembali santri Alhamdulillah telah diputuskan oleh pengasuh pondok pesantren Anur Dua Murtado Dengan berbagai pertimbangan penting dengan pihak-pihak terkait Dan surat keputusan ini sekaligus menghampus informasi simpang siur Yang telah beredar di kalangan santri Berikut surat keputusan saya bacakan Surat keputusan pengasuh Nomor 1 Garis Miring Anur Dua Garis Miring Enam Garis Miring 2020 Tentang masa kembali santri ke pondok pes Bismillahirrahmanirrahim Menimbang Yang pertama surat edaran RMI NU Nomor 846 Garis Miring PP RMI Garis Miring SE Garis Miring 5 Garis Miring 2020 Yang merekomendasikan pondok pesantren Anur Dua Garis Miring 2020 Untuk memperpanjang masa belajar santri di rumah Yang kedua surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor 4431 Garis Miring 2264 Garis Miring 3507101 Garis Miring 2020 Perihal perpanjangan bagi peserta didik untuk belajar di rumah Sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 Dari tanggal asal 1 Juni 2020 Yang ketiga Pernyataan kemendikbud di media masa Bahwa tahun ajaran baru 2020 Garis Miring 2021 Akan tetap pada tanggal 13 Juli 2020 Tanpa pengunduran Yang keempat maklumat PWNU Jatim Nomor 678 Garis Miring PW Garis Miring A11 Garis Miring L Garis Miring 5 Garis Miring 2020 Bahwa kewenangan pembukaan kegiatan santri Sepenuhnya diserahkan kepada pengasuh pesantren Dan menjalankan protokol kesehatan Serta berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 NU Di masing-masing jajaran Yang kelima Pernyataan Gubernur Jatim Tertanggal 31 Mei 2020 Di gedung BPSTM Malang Bahwa protokol kesehatan para santri Sepenuhnya diserahkan pada masing-masing pondok pesantren Yang terakhir Silaturahim para pengasuh pondok pesantren Pada 30 Mei 2020 Yang merekomendasikan Agar kembalinya santri ke ponpes Bersamaan dengan dibukanya lembaga pendidikan umum Yaitu di bulan Juli Untuk meminimalkan resiko penyebaran COVID-19 Dan agar ponpes tidak menjadi sasaran bullying Mengingat Satu Masa dan tata cara yang relatif lebih aman Dari resiko penyebaran pandemi COVID-19 Untuk santri kembali ke pondok pesantren Dua Waktu yang dibutuhkan pesantren Untuk mempersiapkan segala fasilitas Penyelenggaraan protokol kesehatan di pondok pesantren Memperhatikan Rapat Majelis Keluarga Bersama jajaran pengurus tertanggal 31 Mei 2020 Memutuskan Satu Masa kembali santri lama ke pondok pesantren Akan dilaksanakan secara bertahap Mulai tanggal 1 Juli 2020 Dua Masa masuk santri baru dilaksanakan secara bertahap Mulai tanggal 9 sampai 12 Juli 2020 Tiga Pengajian online yang diampu oleh kepala kamar masing-masing Akan dilaksanakan kembali Mulai tanggal 6 Juni 2020 Untuk lebih jelas Tahapan kembali santri Dan protokol yang harus dijalankan Akan dijelaskan oleh pengurus Melalui channel Youtube Anur Dua Malang Official Didetapkan di Bulawang pada tanggal 1 Juni 2020 Tertanda Dr. Haji Fathulbari SSMAG Tambahan Informasi selengkapnya mengenai jadwal tahapan Teknis prosedur kembali santri Dan lain-lain akan diumumkan hari Rabu 3 Juni 2020 live di channel Youtube Anur Dua Malang Official Pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh